Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Saudara Kang Ajai Kerennya Kang Ajai Nah, adik-adik udah tau belum Nama beliau ini Ahmad Jailani Beliau Sebagai petani bijak dan juga sebagai Ketua Asosiasi Perkumpulan Petani-Pertanian Pertanakan dan Perikanan Renah Indojati P5RI Beliau ketua, kebetulan Bapak Sebagai penasehat Ikut Mendirikan asosiasi P5RI Tersebut Pertama, Bapak merasa Bangga, karena adik-adik semua Kaum Perempuan cantik-cantik Mau ambil pertanian, ini Luar biasa, berarti suatu pilihan Bapak ingin sampaikan bahwa Mengapresiasi dan bangga Dan mendukung keputusan yang Adik-adik ambil semua Ini luar biasa nih, Kang Jurusan pertanian yang cowok Gak ada yang milih malah Cewek semua Ini bisa viral juga nanti Cewek Dengan semangat yang tinggi Ambil jurusan pertanian Dan itu memang Suatu jurusan Menurut Bapak adalah Pilihan yang tepat Kenapa tepat? Karena Nantinya begitu Tamat sekolah CMK tersebut Bisa langsung praktek Nah, kan keren itu Bisa langsung praktek Di mana prakteknya di kebun? Nah, bisa di kebun Orang tua masing-masing Atau di kebun samping rumah Yang ada namanya Lahan tidur Yang selama ini tidak ada Tanaman yang produktif Habis ini harus produktif Artinya jangan biarkan Rumput liar Bertumbuhan di samping rumah Dengan ukuran 10x20 Misalnya meter Di samping rumah Bisa menghasilkan jutaan nanti Kalau tanamannya hortikultura Nah, tujuan P5RI ini Dibentuk dulunya Tadinya itu adalah Salah satunya memang Kegiatan seperti ini ya, Kang Kita ingin membuat asosiasi Memang orang yang peduli Yang menguasai teknologi Pertanian Pertanakan dan perikanan Nah, kenapa tiga sektor itu kita Kita garap sekaligus Niat kita sama Memang itu saling terkait Karena memang saling menunjang Kalau kita Mau membumingkan hortikultura Kita butuh Pertanakan Katakanlah kotoran hewan ya Kohenya Kalau kita mau bikin Roma rotan tadi Kita butuh juga Adap dari Ususnya ikan Nah, artinya Saling Sinergitas antara satu dengan yang lainnya Nah Kita Selama ini Kenapa asosiasi ini ada Karena memang kita selama ini Introspeksi Kita mengavaluasi Di tempat kita ini Selama ini ada anekdot Bahwa Di pesir selatan Khususnya di selatan ini Kata orang-orang tua kita Tidak cocok hortikultura Tanam cabai itu Rumit Biaya tinggi Apalagi tanam bawang Apalagi tanam kentang Apalagi tanam Buncis Tanam tomat Nah, ternyata Setelah sosok Kang Ajai ini Ada di Tapan Sekitar 2 tahun yang lalu Ya, Kang Nah, stigma Seperti itu bisa kita Hapus Setahap demi setahap Paling tidak Orang yang sudah Berkenalan dengan Kang Ajai Berdiskusi dengan Kang Ajai Pulangnya tidak ada Stigma itu lagi Karena kita melihatkan Bukti Bukan teori Kita ingin melihatkan Bukti Bukan janji Nah, bisa kita lihat Di sekitar Demplot ataupun Lokasi ini Jadi, salah satu Tujuan asosiasi tadi Petani bijak itu Dengan P5RI Ini adalah Memberi kemudahan Dan memfasilitasi Kepada seluruh petani Yang membutuhkan jasa kita Apa kemudahan Dan fasilitasi tersebut Selama ini Biaya pengolahan mahal Mengolah tanah mahal Sewa mesin bajak mahal Tenaga kerja mahal Kita punya paket Dalam asosiasi ini Bisa paket hemat namanya Kita bisa Buktikan Kalau dia Minta Kerjakan sama Orang lain Harganya sekian Di asosiasi ini Harganya sekian Artinya Kita di bawah standar Asal petani mau Beralih Ataupun selama ini Tidak tertarik dengan hortikultura Sekarang Harus menanam hortikultura Kenapa kita harus Tanam hortikultura Nah, ada-ada Harus Apa nih Harus tahu Karena kita punya Potensi Ternyata di lokas Di tanah kita ini Di bumi kita Pesisir selatan ini Sangat cocok Untuk tanam hortikultura Kenapa selama ini Tidak ada yang bertanam Ataupun ada yang bertanam Tapi sedikit sekali Paling-paling 5% dari kebutuhan kita Sehari-hari Jadi barang yang ada Di pasar Di balai-balai sekarang ini Itu barang luar Semuanya tuh Cabai yang dibawa Orang tua kita Ibu kita ke rumah itu Cabainya dari luar Luar pesisir selatan Tomat yang dibawa ke rumah itu Romatnya luar Boncis juga Bawang juga Tidak seberapa yang punya kita Nah, padahal kita bisa Tanam sendiri Jadi konsepnya Selagi kita bisa Buat sendiri Kita tanam sendiri Mari kita nikmati sendiri Apain kita Beli punya orang Sementara kita bisa Kita petani Tapi barang Petani orang juga Yang kita beli Kecuali kita tidak bisa tanam Kecuali tanah kita tidak ada Nah, ini tugas Adik-adik nanti Supaya Cabangnya Akang Ini dijalani oleh adik-adik semua Ilmu Akang kan sudah disampaikan tuh Beliau nih Nah, terapkan nanti Minimal mempengaruhi Lingkungan kita masing-masing Habis ini Harus mahir nanti Tanam melon Harus mahir tanam cabai Harus mahir Harus campin Tanam Bawang Tomat Buncis Di pertanian Di lingkungan kita Masing-masing Jadi tidak ada yang Mengatakan lagi Oh, tanah kita tidak cocok Untuk itu Cocoknya darah dingin Tidak ada Darah panas juga Bapak sendiri sudah buktikan Tanam cabai sudah Tanam tomat sudah Mungkin nanti Bisa lihat dokumentasinya Buncis Luar biasa Besar-besar buncisnya Panjang-panjang Bisa jual lagi Bapak Padahal lahannya sedikit Apalagi Orang tuanya Jadi sampaikan kepada orang tua Tidak ada yang tidak bisa Kecuali kita tidak mau kerja Nah, itu saja Lahan banyak Nah, itu Jadi Barang Besisir selatan Selama ini Khususnya tempat kita Di selatan ini Banyak ketergantungan kita Dengan Kabupaten petangka Sehingga Kalau ada jalan longsor Harga cabai naik Selangit Ada jalan putus Jalan longsor lagi Harga Bawang naik Harga tomat naik Nah, kita Kualahan Nah, kalau kita tanam sendiri Mau longsor Mau tidak ada jalan ke sana Tidak jadi masalah Kita bisa Minimal kita bisa Kebutuhan kita sendiri Nah, ini yang pentingnya Nah, kalau Kita bisa memproduksi sendiri Apa dampaknya Ekonomi kita menjadi kuat Kenapa kuat? Uang kita tidak ada keluar lagi Kita susah belanja Susah minta uang sama orang tua Karena uangnya tidak ada Kenapa uangnya tidak ada? Karena uang kita banyak diantar ke luar daerah Kalau uangnya putar-putaran Di sini saja Tapan, Lunang, Selaut, sampai Nerapura Ya, sejahtera kita Yang jualan sate laku Yang jual baju laku Yang jual macam-macam laku Yang jual tape juga laku Kan gitu Tapi kalau uangnya tidak ada Ada pun yang jual Yang beli tidak ada Kan gitu Nah, kita harus hapuskan itu Kita petani Tapi produk petani kita beli juga Masa kita petani Cabai kita beli juga Biasa kita petani Sayur kita beli juga Malu kita Ya kan? Emang kita tidak bisa bikin Masa bawang goreng Diletangkan dari luar juga Emang kita tidak bisa goreng Atau kita malas Nah, kan itu pertanyaannya Kita tidak bisa Apa tidak mau? Itu saja lagi Nah, dari sebagai calon petani milenial Dengan bimbingan Kang Ajai Nanti petani bijak Dan P5 RI Kita harus optimis Minimal target kita Di selatan ini Di ekspancur soal ini Bisa menjadi Sentra hortikultura Di pesisir selatan Karena pasarnya jelas Jadi selama ini Masalah apa? Kita Mampu Memproduksi dengan bagus Tapi pasarnya tidak bagus Nah, sekarang tidak Kita bisa memproduksi Membuat barang bagus Dan pasarnya bagus juga Mana bagusnya? Jangan berpikir kita Kalau banyak yang tanam cabai Nanti tanam melon Tidak ada yang beli Yang beli bukan orang di sini Yang beli orang Sumatera Barat Orang Sumatera Bahkan orang Jawa Bukan tidak mungkin kita Jual melon ke Jawa Ya kan? Apanya kita beli melon dari Jawa saja Sekarang kita jual lagi ke Jawa Nah, mungkin itu Sementara Kita terima kasih Ada calon-calon petani milenial Mudah-mudahan Ini sebuah Pertanda Bahwa Dan satu hal Kiprahnya P5RI Sudah Bisa kita buktikan Bahwa niat kita di awal Memang Memberi wadah Bagi masyarakat kita Bagi yang ingin Tertarik Bercocok tanam Hortikultura Silahkan datang Di sini Kayaknya sudah Banyak yang datang Secara individu Dan kita tidak Pelit terhadap ilmu Sepanjang mau Kita akan coba Lewat asosiasi yang kita bentuk Mudah-mudahan bermanfaat Bagi Wilayah kita ini Khususnya Kabupaten Kesistir selatan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada yang mau bertanyaan gak? Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.